Oke terang saja hasilnya akan cepat penuh ya untuk akinya dengan asumsi perkiraan api yang muncul seperti ini ya untuk arusnya yang masuk ke bagian aki silahkan simak video ini sampai selesai dan jangan lupa hati-hati untuk merangkainya selamat menonton Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan mandala elektro di kesempatan yang berbahagia ini saya kembali ingin berbagi dengan teman-teman semua ide kreatif membuat cas aki atau charger aki dari sintar kepala seperti ini ya sintar kepala ini sudah tidak terpakai lagi namun masih dalam kondisi bisa baik ya seperti ini tapi tidak terpakai ini ada baterainya ya tetapi baterai eksternal tapi dalamnya udah ada baterai cas yang segempat itu namun sebelum saya berbagi ide kreatif cara membuat charger aki dari sintar kepala bekas ini jangan lupa like comment dan subscribe channel kita mandala elektro agar kita bisa bertemu lagi di video yang lainnya setelah kita siapkan bahannya seperti ini kabel positif dan kabel negatif serta celokan listrik yang sederhana saja yang sudah potongan tidak terpakai seperti ini kemudian kita siapkan juga aki yang akan kita cas ya aki ini akan kita coba cas namun sebelumnya kita akan bongkar dulu sentar kepalanya ini agar bisa kita buatkan ide kreatif ini ya hanya saja dalam pembuatannya nanti teman-teman perlu hati-hati saja yang penting jangan menyentuh jepitan akinya ya ketika sudah dipakai ini sangat cepat ya untuk pengecasannya jadi lumayan bisa diandalkan ya untuk ngecas aki pakai sentar kepala nah ini modulnya ya sedangkan ini adalah colokan listrik yang bawaan asal dari yang sentar kepala ini saya lepas dulu untuk Hai gagang kepalanya ataupun karit yang kepalanya seperti ini kemudian kita coba cas ini baterainya ya baterai yang segi 4 tercoba masukkan dulu kabel listriknya seperti semula hubungan untuk kabel colokan listrik yang punya dia asal ini sudah hilang ya jadi tidak bisa lagi dikonekkan menggunakan colokan listrik yang asal jadi kita sambungkan saja langsung seperti ini saya coba solder dulu sangat harus hati-hati ya ekstra hati-hati jangan sampai kita memegang jepitan akinya ya Nah ini sudah saya pasang colokan listriknya kemudian saya coba colokan listriknya apakah masih ngecas ya dia dengan baterai yang asal yaitu masih nyala ya masih nyala nah caranya sangat sederhana sekali kita akan ambil kabel untuk jalur positif dan negatifnya ya yang langsung masuk kaki ini kita lepas dulu nah seperti ini tinggal kita cari positif dan negatif ya jadi kita lepas kabel ini kita buatkan ke jepitan aki seperti ini ini dia universal ya tegangannya akan naik sendiri ke bagian 12 volt ketika kita pakai untuk ngecas aki ya begitu juga kita pakaikan untuk ngecas baterai seperti ini yang kecil seperti ini dia akan turun juga ke angka 3,7 volt ya jadi universal saja teman-teman bisa berimprovisasi nanti bisa menggunakan apa namanya ini isolasi ya supaya lebih aman dan juga termasuk kalau teman-teman mau ngecas dua aki sekaligus jadi tidak perlu memindah-mindah kabel ya hanya tinggal menyusun akinya saja seperti itu nah seperti ini ya seperti ini bentuknya untuk kabel positif dan negatifnya saya pastikan kembali harus pas ya ini positif dan ini ini positif dan ini negatif harus pas ya kalau terbalik teman-teman bisa tinggal balik ya ini ada angkanya posisi positif dan negatifnya tertera jelas di bagian modul berarti yang saya pasangkan ini posisinya masih kebalik ya jadi tinggal dibalik saja tinggal kita balik mengikuti posisi yang asal ya posisi positif dan negatif yang pas ya jangan sampai terbalik karena bisa mengakibatkan Hai harusnya menjadi kembali ya kemungkinan besar alatnya akan jebol ya seperti itu ini udah selesai saya sampingkan dulu untuk baterainya ini saya kasih isolasi dulu biar lebih aman ketika kita pakaikan untuk ngecas aki ya kasih dulu isolasi seperti ini seperti ini kemudian satu lagi ya harus kita isolasi yaitu kabel negatifnya Oke sudah terpasang kemudian kita rapikan seperti ini kemudian kita akan coba ya untuk ngecas aki kini sudah saya siapkan Hai katuk positif dan negatifnya ingat pasang dulu jepitan akinya ya seperti ini nah setelah terpasang jepitan jepitan akinya Hai barulah colokan listriknya dipasang ya pasang dulu baru dipasang colokan listriknya seperti ini Hai ingat jangan sampai kesentuh ya Nah seperti ini lampu indikatornya udah menyala nampak ya nyala nanti kita nah ini ya hasilnya sudah menjadi pas charging atau ngecas aki dengan cepat ya Oke jangan disentuh ketika dalam keadaan waktu ngecas ya udah saya lepas colokan listriknya kemudian kita rapikan untuk perkabelannya ya untuk perkabelannya sendiri kita akan coba rapikan kembalikan ke posisi yang asal selamat menikmati oke sudah selesai ya dan juga jangan lupa untuk melepas jarur lampunya ya karena ketika dia menggunakan aki maka lampunya akan putus ya ini hanya kita gunakan untuk ngecas aki ya bukan untuk menghidupkan bolamnya ketika akinya sudah penuh kita bisa gunakan untuk keperluan yang lain ya ini saya colok kembali kemudian saya pasangkan colokannya ya ini menyala ya kelihatan menyala oke sangat ampuh sekali sangat cepat sekali mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dengan ide kreatif ini membuat charger aki atau cas aki dari lampu kepala atau sentar kepala ya oke terima kasih telah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita mandala elektro agar kita bisa bertemu lagi di video-video yang lainnya assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati